Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai kegunaan, cara menggunakan, dan pengaturan sticky key di Windows 11. Sticky key seperti panggilannya, kunci lekat, kunci yang melekat seperti jari, tangan kalian tidak bisa dilepas dari tombol keyboard. Mudahnya, tombol apa yang membuat kalian terus menerus menekan tombol tersebut? Salah satunya adalah tentu saja yang kalian sering gunakan, tombol CTRL. Jika kalian ingin melakukan copy paste, tombol tersebut akan kalian tahan terus. Selama kalian belum menekan tombol C dan V untuk melakukan copy paste. Tombol lainnya adalah, kalian menekan tombol shift terus menerus untuk membuat huruf kecil menjadi huruf besar. Sekarang, untuk mengaktifkan sticky key, kalian harus menekan tombol shift sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan muncul pemberitahuan apakah kalian ingin mengaktifkan sticky key. Ada bagian bawahnya di sini, terdapat keterangan, sticky key membuat kalian menggunakan tombol shift, CTRL, Halk, atau icon Windows, hanya dengan menekan tombol sebanyak 1 kali. Tombol shortcut untuk mengaktifkan sticky key adalah dengan menekan tombol shift sebanyak 5 kali. Jika kalian menekan yes, kalian tekan tombol CTRL, akan terdapat bunyi. Di sini, tombol tersebut akan selalu aktif, tanpa kalian menekan tombol terus menerus. Ketika di klik, akan menghilang. Jadi, caranya adalah tekan sekali, baru, C, dan CTRL plus V. Seperti ini. Sekarang, di sini, jika kalian mengkliknya, kalian akan pergi ke pengaturan sticky key dengan mengklik sticky key. Ini adalah pengaturan sticky key. Tentu saja, jika kalian pergi ke search, ketikan sticky key, enter, atau menekan tombol window, ketikan sticky key, kembali enter. Kalian akan langsung pergi ke pengaturan sticky key. Sekarang, di sini, pengaturan pertama adalah tombol shortcut untuk sticky key. Tentu saja, dengan menonaktifkannya, sticky key tidak akan aktif, biarpun kalian sudah menekan tombol shift berkali-kali. Pengaturan berikutnya, menampilkan ikon sticky key di taskbar. Hanya saja di sini, di Windows 11, ikon tersebut tidak ditampilkan. Tetapi, di Windows 10, kalian bisa melihatnya. Ini adalah ikon sticky key. Kalian bisa melihat. Tombol apa saja yang kalian tekan. Jika dimatikan, tentu saja, kalian tidak akan bisa menemukannya. Pengaturan berikutnya adalah, mengkunci tombol shortcut ketika ditekan sebanyak dua kali. Sebelumnya, ketika saya ingin melakukan copy dengan menekan tombol CTRL, dengan mengklik mouse saja, tombol tersebut langsung tidak aktif. Jadi, saya harus menekan tombol CTRL, sebanyak berapa kali saya ingin menekan tombol yang lain. Jadi, dengan pengaturan ini, yaitu mengkunci tombol shortcut, kita tekan tombol shortcut sebanyak dua kali, tombol CTRL, seperti ini. Maka, saya bisa menggunakan tombol yang lain, misalkan untuk copy paste. Tombol CTRL akan terus aktif. Tentu saja, sangat berguna jika kalian menekan tombol shift untuk membuat huruf kecil menjadi huruf besar. Karena, tombol tersebut akan selalu aktif. Menonaktifkannya, tentu saja, kalian tinggal menekan tombol tersebut sebanyak satu kali. Sekarang, pengaturan berikutnya adalah, tentu saja, menonaktifkan sticky key jika kalian menekan dua tombol secara bersama. Dengan pengaturan ini, kalian tidak perlu selalu pergi ke keyboard setting sticky key, hanya untuk menonaktifkan sticky key. Seperti ini. Misalkan, menggunakan tombol CTRL dan shift. Maka, sticky key tidak akan aktif lagi. Karena tidak berbunyi. Di sini, sticky key sudah tidak aktif. Dan pengaturan berikutnya, tentu saja, mematikan atau menghidupkan suara sticky key. Masih terdapat suara. Tentu saja, suara tersebut bukan suara ketika kalian mematikan sticky key. Tetapi, suara ketika menggunakan sticky key. Seperti ini. Tidak ada suara. Itu adalah mengenai kegunaan, cara menggunakan, dan pengaturan sticky key di Windows 11. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.